Terima kasih telah mampir di channel Andre Ac, terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini. Saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Nyi Blorong adalah sosok makhluk doib yang sudah melegenda di tanah air dengan wujud wanita berparas cantik pada bagian tubuh pinggang ke atas dan berupa ular pada bagian pinggang ke bawah. Asal-usul Nyi Blorong, Nyi Blorong pada dasarnya ialah seorang manusia yang terlahir di kalangan kerajaan. Yakni Kerajaan Caringin. Keraja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra memiliki putri bernama Dewi Rangkita. Dan Dewi Rangkita memiliki putri yang diberi nama Nyi Mas Dewi Anggatri. Nyi Mas Dewi Anggatri inilah nama asli dari Nyi Blorong selain parasnya yang cantik jelita. Hidup sebagai seorang putri kerajaan ternyata justru menjadikan Nyi Mas Dewi Anggatri memiliki tabiat yang sombong dan semena-mena. Sampai pada suatu ketika dia diusir dari lingkungan kerajaan karena sikapnya yang sudah melampaui batas. Nyi Mas Dewi Anggatri memutuskan untuk mengasingkan diri dan bertapa di hutan. Lalu dilihatnya gerbang pembatas alam nyata dan kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Nyi Mas Dewi Anggatri pun terseret memasukinya. Sesampai di sana ia berjumpa dengan Nyi Roro Kidul. Dijelaskanlah perjalanan hidupnya yang membawa dia sampai sana. Karena merasa iba dengan cerita Nyi Mas Dewi Anggatri, Nyi Roro Kidul pun memberi kesempatan pada Nyi Mas Dewi Anggatri untuk dirawat dan dididik dengan baik. Alhasil tidak sia-sia, kemampuan Nyi Mas Dewi Anggatri berkembang pesat. Dia ahli dalam peperangan, mengorganisir pasukan, mengendalikan hujan dan keresekian. Tentu saja hal itu membuat Nyi Roro Kidul bangga dengan pencapaiannya. Setelah itu diangkatlah Nyi Mas Dewi Anggatri sebagai Panglima Kerajaan Ratu Pantai Selatan. Nyi Roro Kidul juga memberinya kekuatan ular dan menggantinya dengan nama baru yakni Nyi Blorong. Sayangnya Nyi Blorong justru berhianat dan menyalahgunakan posisinya sebagai Panglima demi kesenangan pribadinya. Mengetahui hal itu Nyi Roro Kidul pun mengusirnya dari Kerajaan Ratu Pantai Selatan. Akhirnya Nyi Blorong pun mendirikan kerajaan sendiri. Pesugihan Nyi Blorong Nama Nyi Blorong kian kondang terutama dalam bidang pesugihan. Nyi Blorong dengan misi menyesatkan umat manusia menjanjikan iming-iming kekayaan bagi manusia yang mau menyembahnya. Tentunya dengan persyaratan dan perjanjian-perjanjian terten. Jenis-jenis pesugihan Nyi Blorong Jenis-jenis pesugihan Nyi Blorong begitu banyak. Dengan persyaratan dan perjanjian yang berbeda-beda. Ada yang memakai jasa tuyul, babi ngepet, uang kembali dan lain-lain. Ada yang meminta tumbal anak sendiri, ada yang minta tumbal orang bebas, bayi bajang dan lain sebagainya. Pengabdi Nyi Blorong Pengabdi Nyi Blorong ialah orang atau jin yang menyembah dan memohon pertolongan pada Nyi Blorong. Meskipun telah jelas musyriknya, pada nyatanya masih banyak manusia yang memilih cara ini guna mendapatkan kekayaan dan kedikdayaan. Pengabdi utama Nyi Blorong kebanyakan berasal dari kaum paranormal. Diikuti dengan pasien-pasien mereka paranormal yang menginginkan kekayaan dan kedikdayaan secara instan. Tujuan Nyi Blorong Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa tujuan dari Nyi Blorong tak lain hanyalah menyesatkan umat manusia. Dibikinnya manusia tertarik dengan iming-iming kekayaan. Namun dipakainya tumbal-tumbal yang merugikan dan membuat kerusakan. Namun ketika kekayaan itu sudah didapatkan, tidaklah lama pelaku pesugihan meninggal. Meninggalnya bukannya langsung sampai pada yang maha kuasa melainkan sesuai perjanjian yakni menjadi budak Nyi Blorong terlebih dahulu sampai batas waktu tertentu. Sekian ulasan dari saya mengenai Nyi Blorong. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dijauhkan dari tipu daya kejahatan makhluk yang ingin menyesatkan kita dari jalan kebenaran. Gelombang Samudera di pesisir Selatan Pulau Jawa menyimpan aneka kisah mistis. Pantai Selatan Pulau Jawa yang garang gelombangnya itu, dalam mitologi ternyata sebuah imperium atau kerajaan makhluk gaib. Ratunya yang terkenal adalah Nyiroro Kidul. Cerita mistis Nyiroro Kidul mendominasi kisah-kisah mistis di kalangan masyarakat. Bahkan tidak hanya mendominasi kisah mistis lain, Nyiroro Kidul juga menghasilkan kisah mistis lain. Baca juga, merpati kura-kura yang disakralkan dalam mitologi kuno, populasinya di ambang kepunahan. Misalnya kisah mistis tentang Nyiroro Kidul. Banyak versi kisah mistis Nyiroro Kidul, tapi semuanya tetap berpusat pada Nyiroro Kidul. Ada versi yang menyebutkan bahwa Nyiroro Kidul adalah manifestasi atau perwujudan dari Nyiroro Kidul itu sendiri. Juga ada kisah berkembang bahwa Nyiroro Kidul adalah anak dari Nyiroro Kidul yang diberi tugas merekrut manusia untuk dijadikan budak dan prajurit kerajaan Laut Selatan. Kisah lain menyebutkan bahwa Nyiroro berasal dari manusia. Nyiroro memiliki nama asli Nyimas Dewi Anggatri. Dia merupakan putri sulung Nyimas Dewi Rangkita, cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Terlahir sebagai keturunan raja dan tinggal di keraton yang serba lebih dari kecukupan, Nyimas Dewi Anggatri tumbuh menjadi gadis cantik yang angkuh. Tidak hanya angkuh, dia juga jahat. Karena sifatnya yang buruk itulah, dia diusir dari keraton. Nyimas kemudian memutuskan untuk mengasingkan diri di hutan. Namun, dalam pengembaraannya di hutan, Nyimas tersesat. Menurut cerita mitologis, cucu raja ini terjebak masuk ke salah satu gerbang gaib. Dia pun ditangkap oleh pasukan makhluk gaib dan dibawa ke pimpinan kerajaan yaitu Nyiroro Kidul. Oleh Nyiroro Kidul, gadis cantik itu diminta untuk menceritakan kronologis sama pih dirinya masuk pintu gaib. Merasa iba dengan apa yang diceritakan, Ratu Laut Selatan itu menerimanya. Tidak hanya itu, Nyiroro Kidul juga mengganti namanya menjadi Nyiroro Kidul dan diberikan kesaktian untuk berubah rupa jadi ular. Mula-mula Nyiroro Kidul biasa-biasa saja seperti makhluk-makhluk gaib yang ada di kerajaan itu. Namun, menurut pengakuan makhluk gaib lain dan menurut penilaian Ratu Nyiroro Kidul, Nyiroro Kidul mempunyai bakat dalam memimpin pasukan perang. Karena itu Nyiroro Kidul pun mengangkatnya untuk memimpin tentara kerajaan. Kisah Nyiroro, cucu raja yang diangkat jadi panglima perang oleh Roro Kidul. Dikisahkan, selama memimpin, Nyiroro Kidul selalu sukses. Pasukan Jinjin yang menjadi bawahannya sangat kompak dan solid. Ia kemudian mendapatkan julukan sebagai panglima tertinggi di pasukan pertahanan kerajaan Pantai Selatan. Salah satu tugas pokok yang harus dikerjakan Nyiroro adalah menyesatkan manusia. Untuk tugas ini sangat mudah dan sukses dia lakukan. Salah satu sifat manusia yang dia manfaatkan adalah ketamakan, nafsu menjadi kaya raya. Nyiroro akan memberi manusia kekayaan asal saja dia mendapatkan tumbal. Konon, tumbal dari kekayaan yaitu manusia akan menjadi budak dan prajurit di kerajaan Pantai Selatan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, kecantikan dan kesaktian Nyiblorong akan mencapai titik maksimal ketika bulan purnama. Pada saat itu, dia akan menjadi sosok perempuan yang mengenakan kebaya hijau. Ia lantas akan menjadi siluman ular raksasa ketika bulan mulai mengecil. Masyarakat Jawa tentunya sudah tidak asing lagi dengan sebutan Nyiblorong dan Nyiroro Kidul yang dikenal sebagai dua makhluk supranatural penguasa Laut Selatan. Digambarkan sebagai wanita cantik yang menyenangi gaun berwarna hijau, keduanya sangat disegani bagi penduduk yang tinggal di pesisir Pantai Selatan Jawa. Namun bagi sebagian orang, nama Nyiblorong mungkin kurang begitu dikenal dibandingkan nama Nyiroro Kidul. Melansir dari berbagai sumber, mengenai nama Nyiblorong memiliki dua pemahaman yang berbeda. Menurut pendapat yang masyur Nyiblorong merupakan panglima Pantai Selatan yang berarti ia adalah tangan kanan dari Nyiroro Kidul. Namun lain hal dengan pendapat yang kedua mengatakan kalau nama Nyiblorong merupakan nama lain dari Nyiroro Kidul itu sendiri. Namun masyarakat Jawa percaya, Nyiblorong adalah salah satu panglima dari kerajaan gaib yang dipimpin Nyiroro Kidul untuk menjaga Pantai Selatan bersama para pasukannya. Sesuai legenda yang beredar, Nyiblorong dikenal dengan parasnya yang sangat cantik dengan tubuh bagian bawah menyerupai ular. Menurut legenda setempat pada saat bulan Purnama, Nyiblorong akan berubah menjadi wujud manusia sempurna yang memiliki paras cantik selama 35 hari. Salah satu legenda mengenai Nyiblorong berikutnya adalah bahwa dirinya merupakan putri dari Nyimas Dewi Rangkita. Dewi Rangkita sendiri dikenal sebagai cucu dari Raja Caringin ke-11 yang bernama Prabu Jayakit. Sebagai bangsawan Nyiblorong dikabarkan memiliki sifat angkuh yang menyebabkan ia diusir ke hutan oleh keluarga besar. Kerajaan, kesaktian Nyiblorong. Nyiblorong juga dikenal dengan kehebatannya yang dapat membuat seseorang menjadi sangat kaya. Hal inilah yang membuat banyak orang melakukan pesugihan, melakukan perjanjian dengan Nyiblorong agar mereka mendapatkan kekayaan. Tentu mereka harus membayar semua itu dengan tumbal. Untuk orang Jawa, keberadaan Nyiblorong tidak kalah menakutkannya dibandingkan Nyiro Rokidul. Menurut mitos saat kamu ingin mengunjungi pantai selatan, ada baiknya tidak menggunakan baju atau atribut apapun yang berwarna hijau karena dikhawatirkan akan ada bencana yang menimpamu. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya. Terima kasih telah menonton!